Intro Dikutip dari jpnn.com, tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara sebelumnya sudah menangkap dua pelaku kasus penipuan, modus catut nama artis Baim Wong. Dalam program Indonesia Giveaway, namun aksi serupa tampaknya masih dilakukan oleh jaringan penipuan tersebut. Seperti video berikut ini, penipu menelpon secara acak, lalu menggunakan video editan Baim Wong, namun diisi dengan suara pelaku. Calon korban lalu diminta untuk mentransfer sejumlah uang di salah satu mitra BRI Link. Diketahui jumlah korban penipuan seperti ini sudah cukup banyak dan mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan tidak tergiur untuk mengirimkan uang kepada orang tidak dikenal, dengan alasan apapun. Tim Liputan Riau Televisi melaporkan.